Setiap orang tak pernah berhenti memohon dan meminta pertolongan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Doa merupakan unsur yang paling esensial dalam sebuah ibadah Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa itu ibadah Dan tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah Selain dari berdoa kepadanya sedang kita dalam keadaan lapang Agar doa yang kita manjatkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT Maka kita harus memperhatikan hal-hal pokok sebelum berdoa Berikut delapan waktu mustajab untuk memanjatkan doa Pertama, doa di hari Jumat Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia bagi umat Islam Lantaran hari tersebut merupakan salah satu hari yang paling mustajab untuk berdoa Disebutkan bahwa waktu yang paling baik untuk memanjatkan doa di hari Jumat adalah setelah Salat Jumat Waktu mustajab berdoa di hari Jumat tercatat dalam hadis Riwayat Bukhari 935 dan Muslim 852 dari Abu Huairah R.A.N. Nabi Muhammad bersabda yang artinya Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat kemudian beliau bersabda Di dalamnya terdapat waktu Jika seorang Muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut Dua, doa di malam Laylatul Khadar Waktu mustajab untuk berdoa lainnya yaitu saat bulan puasa atau bulan Ramadan Tepatnya pada malam Laylatul Khadar Di saat itu, umat Islam diminta untuk memohon dan berdoa sebanyak-banyaknya Karena menjadi waktu mustajab untuk berdoa Berdasarkan hadis Riwayat Tirmizi 3513 dari Umbul Muminin Aisyah R.A.W. berkata Aku bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan Jika aku menemukan malam Laylatul Khadar Beliau bersabda Yang artinya Ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun dan menyukai sifat pemaaf Maka ampunilah aku Namun sebelum melapalkan doa tersebut Dianjurkan untuk melakukan beberapa hal Antara lain Mendirikan salat fardu lima waktu Dan dianjurkan untuk berjamaah Melakukan salat tarawih dan witir Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin Dan yang terakhir Memperbanyak zikir ikstifar dan doa 3. Doa di waktu puasa Memang sangat istimewa jika berdoa pada saat bulan puasa Baik puasa wajib di bulan Ramadan Maupun puasa Senin Kamis dan puasa Nabi Daun Hal ini merupakan waktu mustajab untuk berdoa Ketika seseorang tengah berpuasa Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi 2528 Rasulullah SAW bersabda Ada tiga doa yang tidak tertolak Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka Doanya pemimpin yang adil Dan doanya orang yang tersolimi Bacangan doa di bulan puasa sebenarnya tak terbatas Tetapi dianjurkan membaca solawat munziat Ayat kursi dan membaca istighfar serta doa 4. Doa saat minum air zamzam Selain waktu-waktu tersebut Memajatkan doa saat minum air zamzam Disebut sebagai waktu yang mustajab Air zamzam sendiri merupakan salah satu keajaiban Yang diberikan oleh Allah SWT Sebab mata airnya tak pernah kering hingga sekarang Dalam hadis riwayat Ibn Majah 2-1018 Rasulullah SAW bersabda Kasiat air zamzam itu sesuai niat peminumnya Dikutip dari buku berjudul Kasiat air zamzam oleh Taufiqur Rahman MSI Doa minum air zamzam yakni Allahumma ini as'aluka ilman nafian Warizkhan wasian Wasyifa'an min kulidain Yang artinya Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang luas dan kesembuhan Dari tiap penyakit Saat meminum air zamzam Kita disunahkan dalam keadaan berdiri Dan menghadap Qiblat kemudian berdoa 5. Doa di hari Arafah Waktu mustajab untuk berdoa selanjutnya Yakni di hari Arafah Atau pada tanggal 9 Julhijjah Doa akan dikabulkan Saat jemaah haji tengah melakukan wukuf di Arafah Dalam pelaksanaan ibadah haji Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Al-Thermizi 3585 Yang artinya Doa yang terbaik adalah Doa ketika hari Arafah 6. Doa di waktu hujan Ketika hujan Sebaiknya umat Islam berdoa Dan meminta kepada Allah SWT Sebab ketika hujan Merupakan waktu mustajab untuk berdoa Sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam hadis riwayat Al-Hakim 2534 Yang artinya Doa tidak tertolak pada dua waktu Yaitu ketika adzan berkumandang Dan ketika hujan turun 7. Doa saat sahur Kemudian waktu yang mustajab Untuk memanjatkan doa Adalah saat sahur Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 18 Yang artinya Ketika waktu sahur Akhir-akhir malam Mereka berdoa Memohon ampunan 8. Doa sesudah Salat lima waktu Waktu mustajab Untuk berdoa lainnya Adalah seusai menjalankan Salat lima waktu Namun tergabungnya doa Tentu harus disertai Dengan amalan Seperti membaca zikir Istighfar Dan ayat kursi Kemudian dilanjutkan Dengan berdoa secara lengkap Mulai dari doa selamat dunia akhirat Doa tolak bala Hingga doa-doa lainnya Yang dihancurkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.